Halo semuanya, balik lagi sama aku Ferry Natria Nanda dan di video kali ini aku bakal bahas tentang anxiety atau ketika kamu ngerasa takut untuk kenal orang baru takut untuk ketemu orang baru, ngerasa gak bisa beradaptasi tapi kamu desilain pengen punya temen baru dan sebenernya aku keideaan bikin video ini tuh karena ada salah satu juga orang yang nge-DM aku dia curhat, katanya dia sedang punya masalah tapi dia bingung cerita ke siapa dan masalahnya adalah dia tuh sekarang takut buat kenal orang baru takut beradaptasi sama lawan jenis takut ketemu orang baru, takut dikira so asik takut gak punya temen, kayak gitu kenapa aku setuju untuk ini dijadikan video Youtube aku? karena aku tahu rasanya aku pernah ngerasain hal itu dan aku tahu itu berat, itu susah itu rasanya capek dan aku sampai benci ke diri aku sendiri karena pada saat itu aku tahu ini adalah skills yang harusnya aku tuh bisa semua orang tuh bisa kayak gini semua orang nyepelin hal seperti ini kok aku susah banget dan aku ngerasa ini akan jadi hal penghambat terbesar di hidup aku tapi aku gak bisa mengatasi semua ini juga aku ngerasain itu terus juga pada saat itu aku ngerasa aku gak bisa cerita ke siapa-siapa kenapa? karena aku malu untuk cerita aku terlalu malu untuk cerita bahwa aku tuh malu loh ketemu orang baru aku gak bisa ketemu orang baru aku takut orang lain malah jadi ngejajah aku kayak memandang aku aneh ngapain? gak bisa, itu kan gampang kamu tinggal ketemu orang, tinggal nanya, tinggal ngobrol itu kan yang ada di pandangan orang nah, jadinya aku gak bisa loh cerita ke orang karena orang pasti mikir kayak gitu dan jawaban-jawaban seperti itu tuh malah bikin aku makin down kok orang tuh gak bisa ngerti gitu bahwa ini tuh sesulit itu, seberat itu aku capek, aku hampir nangis tuh tiap hari pulang-pulang ke kosan gitu itu pada saat aku kuliah karena itu dimana puncak-puncaknya aku ngerasain aku kok gak bisa bersosialisasi sebaik orang-orang gitu nah, jadi di sini, di video kali ini aku gak akan menjadi posisi orang yang ngejudge kalian bahwa ih, itu tuh gampang, kalian gak harus lebay, gak usah lebay, gak aku tau itu susah banget, itu berat banget kalian butuh energi yang sangat banyak untuk bisa menghadapi semua ini tapi kalian jangan khawatir, kamu bisa kamu bisa, kamu harus percaya, menerapin diri diri kamu kalau ini tuh gak selamanya aku gak akan selamanya kayak gini, aku perlahan-lahan bisa mengatasi semua ini kamu pasti bisa cari tau jalan keluarnya dan di video kali ini pun aku mau sharing apa yang sejauh ini aku ngerti tentang perasaan semua itu dan apa aja yang aku lakuin sehingga bisa overcoming semua masalah itu atau mengatasi masalah itu yuk kita atasi bareng-bareng, kita cari tau bareng-bareng kamu pasti bisa, jadi dengerin aku karena disini aku bener-bener mau nolong kamu gitu kalau misalkan kalian tanya separah apa anxiety aku dulu separah ketika aku sidang aku cuma bisa ngajak dua orang temen ketika orang lain ketika sidang tuh mereka pada bawa-bawa rombongan sekolah tuh bisa penuh, bisa berapa puluh orang gitu yang datang aku cuma bisa ngajak dua orang dan aku bingung mau ngajak siapa gitu saking aku emang gak ada lagi temen selain dua orang ini selama aku kuliah aku cuma deket dengan orang ini menurut aku parah sih selain itu, dulu tuh aku inget banget kalau misalkan aku ada orang baru yang ngajak ngobrol aku aku gak bisa lihat muka dia gak bisa kita bertatapan, berkontak mata kenapa? karena aku tau ketika orang lain ngajak ngobrol apalagi orang itu orang asing atau baru kenal aku tuh suka malu dan ketika aku malu muka aku merah dan aku gak mau orang ini tau kalau muka aku merah makanya aku selalu memalingkan muka aku gitu dan ketika muka aku merah, aku makin malu muka aku makin merah lagi, makin malu lagi, makin merah makanya aku makin gak mau lihat orang ini dikirakan nih, takut dianya gak betah dan sebagainya pokoknya sangat banyak berpikiran hal yang gak seharusnya aku pikirin gitu pada saat itu kalau misalkan seandainya aku bisa balik ke masa lalu gitu yang akan aku kasih tau ke diri aku sendiri yang mana berarti ini akan bermanfaat juga untuk kalian sekarang kalau kalian masih ngerasain hal yang sama hal yang pertama yang kalian harus ingat adalah jangan menjadikan anxiety ini sebagai identitas kalian kamu tuh ngerasa, aku emang gak bisa ketemu banyak orang aku emang gak bisa kenal orang baru sebenarnya yang namanya anxiety kamu ngerasa malu, kamu ngerasa canggung, kamu ngerasa takut untuk ketemu orang baru itu bukan tentang diri kamu, bukan identitas diri kamu yang melekat gak akan pernah bisa berubah enggak, kamu harus ngerti dulu kalau itu tuh sebenarnya hanya bagian dari emosi kamu yang mana, kalau misalkan kamu udah bisa ngerti emosi kamu sendiri kamu bisa nge-manage gitu dan kemungkinan besar kamu gak akan lagi terkontrol sama emosi kamu itu jadi sekarang kamu kebalik ke kamu yang bisa meng-handle perasaan kamu, emosi kamu dan kamu bisa lebih bijak untuk reaksinya gitu reaksi apa yang akan kamu berikan kepada emosi ini itu yang pertama dulu, oke terus yang kedua, kamu tuh gak takut ketemu orang baru kamu gak takut ketemu orang asing atau orang banyak yang kamu takutin adalah kamu takut melakukan hal yang salah ketika kamu harus kenal dengan orang baru kamu takut salah ngomong salah memperlakukan mereka atau salah membawa diri kamu dengan cara yang salah gitu kamu takut itu atau enggak kamu takut apa yang akan mereka pikirkan tentang kamu kamu takut mereka punya pikiran yang buruk tentang kamu itu yang kamu takutkan jadi sebenarnya yang kamu takutin itu bukan ketemu orang baru kamu gak takut sama orang baru tapi kamu takut impact dari ketemu orang baru jadi kamu lihat gak masalahnya apa masalahnya itu bukan tentang kamu gak bisa ketemu orang baru tapi kamu gak bisa mengontrol pikiran kamu sendiri gitu kamu kan kalau misalkan mau ketemu orang baru pasti memikirkan tentang apa yang dia pikirin tentang kamu yang mana itu tuh jelek gitu kenapa gak kamu switch kamu berpikir oh kalau orang ini tuh pengen loh kenal sama kamu orang dia tuh melihat hal yang baik loh dari diri kamu dia itu mau loh ngobrol sama kamu kenapa? karena kamu orangnya ramah kamu spesial kamu itu punya banyak hal yang unik yang mana dia pengen tau dari kamu jadi akar permasalahannya kenapa kamu takut ketemu orang baru kamu itu berpikir bahwa orang lain punya pikiran yang buruk tentang kamu padahal sebenarnya kamu sendiri yang punya pikiran yang buruk tentang diri kamu ngerti? jadi dulu aku berpikir kalau orang tuh kayaknya gak mau deh temen sama aku soalnya aku ini gak seru soalnya aku ini gak bisa diajak ngobrol soalnya aku ini pendiem padahal orang itu belum tentu mikir kayak gitu semua itu adalah pikiran aku sendiri gitu jadi hal yang kedua yang harus kamu lakukan adalah kamu harus merubah dulu persepsi diri kamu tentang diri kamu sendiri ini aku sering banget bahas hal ini karena ini emang super berpengaruhi itu selanjutnya kamu tuh sebenarnya gak takut ketemu orang baru tapi kamu takut kamu bersikap aneh di depan orang baru itu kamu takut kamu canggung kamu takut kamu malu kamu takut salah tingkah kamu takut salah ngomong gitu mungkin kamu sebelumnya pernah mencoba untuk ketemu atau kenal sama orang baru dan ternyata kamu melakukan kesalahan yang akhirnya bikin kamu malu dan akhirnya kamu kapok untuk ketemu orang baru kamu jadinya takut gitu takut itu turun kembali nah permasalahan disini adalah kamu itu salah mengartikan rasa malu dan rasa canggung berlebihan gitu kamu mengartikan rasa canggung itu terlalu berlebihan mungkin kamu berpikir kalau oh aku tuh gak boleh canggung canggung itu aneh gitu canggung itu hal yang memalukan aku gak boleh canggung enggak canggung itu manusiawi ketika kamu ketemu orang baru canggung gak apa-apa biarin aja dirimu canggung gitu atau misalkan kamu malu terus kamu tuh malu karena kamu malu itu makin kamu malu ngerti gak jadi kalau misalkan kamu ketemu orang baru dan kamu ngerasa malu rasain aja malu itu salah satu rasa emosi gitu yang mana emosi itu harusnya diterima aja gak apa-apa kamu malu tapi semuanya akan baik-baik aja gitu aku malu tapi ini perasaan yang normal gak apa-apa malu aja gak apa-apa aku dan rasa malu aku kita akan jalan bareng-bareng dan semuanya akan baik-baik aja gak apa-apa daripada kamu malu terus kamu ngerasa ah jangan malu aduh aku malu aku makin malu aduh dia gak boleh tau kalau aku malu aduh aku kok malu sih aku gak boleh malu itu malah bikin kamu nambah stressful gitu malah rasa malu kamu itu semakin ditekan dia semakin besar jangan pernah ngebanding-bandingin social skills kamu dengan social skills orang lain kamu gak banding-bandingin kok dia bisa sih gak canggung kok orang lain bisa sih gak malu kok aku canggung dan malu jangan pernah ngebanding-bandingin itu karena tiap orang beda misalkan kayak orang-orang extrovert ya mereka memang memang dia socially butterfly baterai sosialnya pun lebih besar gitu malah mereka nge-recharge nya dengan bersosialisasi sedangkan untuk orang-orang yang introvert seperti kita kita butuh energi lebih banyak untuk bersosialisasi sehingga kita gak bisa socially butterfly kayak orang-orang extrovert dan itu gak apa-apa kamu harus terima diri kamu gak usah ngebanding-bandingin terus coba kita melihat sisi positifnya orang-orang extrovert yang dengan socially butterfly-nya pun dia ada sisi kekurangannya begini pun kita kita pun punya sisi kelebihannya orang-orang yang introvert yang terlalu banyak berpikir seperti kita kita itu sebenarnya punya analisis yang kuat kita punya empati yang kuat sehingga kita selalu menempatkan diri aduh orang ini gimana ya nyaman gak ya kalau kita begini aku salah ngomong gak ya ngomongan aku nyinggung dia gak ya disitu kelebihan kita adalah kita punya empati yang tinggi kita bisa menempatkan posisi di posisi orang lain cuma salahnya ketika empati itu over terlalu berlebihan kita malahnya berpikir yang enggak-enggak misalkan gini ya kamu tuh gak bisa nerima kalau diri kamu tuh canggung ketika ketemu orang lain kamu ngerasa itu gak normal karena kamu melihat orang lain orang lain juga gak canggung kok aku harus canggung sih gitu kan yang kamu pikirin gak gitu gitu jangan dibanding-bandingin kalau misalkan kamu canggung gak apa-apa terima dulu kamu canggung yang penting kamu bisa mengontrol rasa canggung itu rasa canggung itu gak menghentikan kamu untuk terus bersosialisasi untuk terus mencoba untuk kenal dengan orang baru stop untuk memandang rasa canggung itu hal yang buruk gitu hal yang aneh itu gak bikin kamu jadi orang buruk gak bikin kamu jadi orang jahat canggung itu gak apa-apa jadi jangan fokus ke perasaan canggungnya ke perasaan malunya ketika kamu merasakan itu jangan dipikirin jangan dipikirin mending kamu fokus ke orangnya misalkan nih kamu ketemu orang baru kamu ngajak ngobrol mending kamu fokus ke ke hal baik apa yang ada di diri dia hal menarik apa yang pengen kamu tahu dari dia hal baik apa yang dia lakukan ke kamu hal baik apa jadi kalau kamu canggung gak apa-apa oke terima aja aku canggung tapi coba switch pikiran kamu ke apa yang baik dari dia oke dan lagi tentang jangan kebanding-bandingin social skill social skill itu bertumbuh dari kita masih kecil gitu loh mungkin orang-orang yang beruntung dia tuh dididiknya dengan benar gitu mungkin dia gak pernah dibanding-bandingin gak pernah ada trauma-trauma apa di masa kecil dan mungkin juga untuk kamu-kamu yang ngerasa kok takut ya ketemu orang baru kok susah ya ketemu orang baru mungkin di masa kecil kamu itu pernah terjadi dimana kamu dibanding-bandingin sama orang lain atau percakapan-percakapan yang sering kamu dengerin selama kamu kecil tuh kayak kamu jangan berantakan dong malu tuh dilihat sama tetangga malu nanti malu teman-teman mama dateng atau malu nanti teman-teman kamu dateng atau lihat tuh mereka jadi akhirnya kamu selalu merasa kalau pandangan orang lain tuh akan selalu menyerang akan selalu malu gitu padahal sebenarnya belum tentu seperti itu karena apa yang sering kamu dengarkan seperti itu akhirnya itu menjadi pattern menjadi pola di pikiran kamu kalau aku tuh di mata orang lain tuh harus sempurna karena aku takut nanti malu sama orang lain nanti orang lain akan nyerang aku nanti orang lain akan ngejag aku itu adalah mungkin bisa dibilang pola asu yang salah gitu gimana lingkungan kamu itu mempengaruhi cara berpikir kamu sehingga menyebabkan social skill kamu agak kurang nih sekarang nah disitu kamu harus bisa nerima keadaan diri kamu gak usah dibanding-bandingin sama orang lain kalau kamu ngerasa susah nih untuk bersosialisasi kamu keluar aja apresiasi diri kamu gitu jangan kamu ngebanding-bandingin orang lain tuh udah punya udah bisa kenal orang dimana-mana temennya udah banyak kenal sama orang banyak sedangkan aku aku gak bisa nah jangan dibanding-bandingin kayak gitu pokoknya kalau misalkan kamu hari ini kenal aja satu orang baru kamu apresiasi diri kamu karena itu tuh bukan sesuatu yang mudah untuk kamu yang kamu lawan itu bukan sekedar permasalahan ketika kamu ketemu orang baru tapi yang kamu harus emban yang kamu harus lawan adalah pola pikir yang kamu bawa selagi kamu sejak kecil gitu ngerti gak yang terintangan kamu sekarang tuh bukan cuman ketika kamu berhadapan dengan orang baru nih yang kamu hadapi itu adalah pola pikir kamu yang kamu tanamkan semenjak kamu puluhan 10 tahun yang lalu semenjak kamu masa kecil kamu harus lawan di hari ini itu tuh gak mudah makanya itu kamu harus apresiasi diri kamu jangankan kamu harus sosiali butterfly kamu harus kenal ratusan orang gak harus kamu bisa senyum aja ke satu orang kamu apresiasi gitu kamu bisa nanya aja ke satu orang kamu apresiasi diri kamu karena sekali lagi kenapa karena yang sedang hak kamu hadapi sekarang itu bukan hanya sekedar orang baru ini tapi yang sedang kamu hadapi sekarang adalah cara berpikir kamu yang sudah tertanam sejak kamu kecil dimana kamu selalu takut sama apa kata orang takut gimana orang lain menilai kamu itu semoga kamu paham aku berusaha menjelaskan sebisa aku semoga kamu mengerti kan maksudnya aku sekarang kita lanjut ke mengubah pattern pola pikir kita jadi habit itu kebiasaan itu gak cuman habit olahraga habit kita baca buku gak cuman habit tentang fisik aja yang kita bisa lakuin yang ada aktivitasnya tapi kepala kita juga otak kita juga dia punya habit namanya mental habit ketika kamu punya kebiasaan untuk berpikir bahwa orang lain itu menjudge kamu yang jelek-jelek atau mungkin orang lain itu menjudge kamu dari fisik kamu orang lain menjudge kamu karena hanya kamu bukan dari orang berada misal gitu ya itu adalah mental habit kamu yang perlu diperbaiki pattern pemikiran kamu yang perlu diperbaiki dan ini ya sangat berkaitan dengan gimana kamu akan bersosialisasi karena ini aku juga dulu ngerasain banget aku selalu berpikir kalau orang itu bakal menilai hal-hal yang jelek dari aku padahal sebetulnya itu adalah pola pikir aku sendiri pattern aku sendiri mental habit aku sendiri nah caranya gimana untuk memberantas atau mengubah mental habit kita sama seperti halnya kita mau ngebangun kebiasaan warga ngebangun kebiasaan baca buku yang harus kita lakukan adalah pengulangan kita harus membuat pattern-pattern sesering mungkin untuk mempunyai kebiasaan yang baru begitu pun dengan mental kita mental kita juga juga sama kita harus menciptakan pattern baru pola-pola yang baru yang lebih baik dengan cara apa afirmasi meditasi gitu ini aku tering banget ya cerita tentang afirmasi dan meditasi tapi impactnya memang kemana-mana gini kamu identifikasi dulu jika kamu ingin bersosialisasi sama orang sebenarnya apa pikiran apa yang menghambat kamu apakah kamu takut dia itu ngejudge kamu karena hal-hal yang jelek dari kamu nah ubah gitu ubah kamu harus berpikir bahwa hal apa yang baik di kamu misalkan afirmasikan kalau misalkan I am a good person gitu aku itu asik orangnya orang-orang excited untuk bertemu dengan aku orang itu mau mendengarkan cerita aku aku orangnya asik aku orangnya ramah aku orangnya bisa membantu gitu aku senang membantu teman-teman aku sehingga teman-teman aku sangat ingin berteman dengan aku aku adalah teman yang baik orang mau berteman dengan aku terus apa lagi ya pokoknya intinya afirmasikan hal-hal yang selama ini jelek menjadi kebalikannya gitu menjadi hal yang baik kamu ucapin terus terusan ke diri kamu gitu terus selain itu selain melakukan afirmasi kamu juga bisa melakukan meditasi manfaatnya meditasi itu untuk apa sejauh ini aku mengerti tentang meditasi itu ketika kita meditasi kita itu belajar untuk mengontrol pikiran kita misalkan kita fokus ke nafas nah kita tuh melatih pikiran kita untuk fokus lagi ke nafas ketika kita salah berpikir gak fokus fokus lagi salah berpikir fokus lagi nah karena kita sering latihan gitu dengan meditasi ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari kita tuh selalu engeh gitu apa ya awarenessnya tuh tinggi aku jadi sekarang suka kayak kalau lagi memikir yang buruk-buruk suka eh kok aku mikir gini ya kalau aku yang dulu kalau misalkan aku lagi beraktivitas terus aku mikir yang negatif udah aja terus karena udah sadar karena itu unconscious mind kita kan alam bawah sadar kita membawa pikiran kita ke hal yang jelek orang lain ngejud kita hal yang menakutkan hal yang buruk tentang kita udah aja kita mengalir di jalan di pikiran jelek kalau sekarang aku pun mungkin suka ada kadang-kadang muncul pikiran negatif salah fokus gitu salah fokus malah ke hal yang jelek yang belum tentu bener gitu tapi aku selalu ada detik gimana eh kok aku mikir gini gitu itu aku suka kayak gitu sekarang nah dan yang aku rasain kenapa aku bisa mikir kayak gitu bisa kayak tiba-tiba menjedak dulu nih aduh ini aku lagi mikir salah itu karena aku seling melakukan meditasi gitu itu adalah salah satu fungsi dari meditasi dan juga gini ya kamu meditasi kamu bisa lebih mindful aduh ini bakal panjang lagi jadi kalau harus ngebahas satu-satu intinya kamu lebih mindful kamu lebih hidup di hari ini kamu lebih calm gitu lebih tenang dan itu akan sangat membantu kamu dalam bersosialisasi intinya kayak gitu jadi sekarang kamu sudah melakukan hal yang tadi aku bilang gitu kamu udah mencoba untuk mengubah pattern mental limit kamu kamu sudah mau mengubah pandangan kamu terhadap rasa malu dan rasa canggung itu sendiri kamu sudah mau menerima emosi kamu sendiri sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mencoba untuk bereksperimen bereksperimen kamu sekarang oke aku sekarang udah meditasi nih udah sering meditasi mungkin kamu udah melakukan meditasi selama seminggu berturut-turut terus kamu juga udah afirmasi kamu udah memandang diri kamu lebih baik lagi sekarang kita eksperimen pertemukan diri kamu dengan orang baru di tempat umum kamu pergi ke cafe sendirian atau ke gym sendirian nah dan kamu lihat diri kamu observasi diri kamu sendiri apa yang kamu rasain apakah kamu masih merasakan hal yang sama seperti diri kamu waktu itu waktu sebelum kamu melakukan hal-hal yang tadi aku bilang atau masih sama aja nih dengan kamu menempatkan diri sebagai observer diri kamu sendiri kamu itu ketika kamu ngerasa emosi-emosi yang kamu rasain kamu gak akan terhanyut dalam emosi itu kamu melihat emosi diri kamu sendiri misalkan kamu oke ketemu orang baru kamu ngerasa malu jangan hanyut dalam rasa malu itu tapi kamu oh aku kok ngerasa malu ya oh aku kok ngerasa gak nyaman ya oh aku kok mikir ini ya nah jadi kamu boleh berpikir apapun gitu kamu boleh merasakan emosi apapun tapi di sisi lain ada diri kamu yang sedang ngeliatin diri kamu oh aku mikir ini ya gitu oh aku ngerasain ini ya oh rasanya beda nih kayak gak kayak sebulan yang lalu oh sekarang aku ternyata lebih nyaman nih ngomong sama orang lain nah gitu semoga kamu bisa paham jadi kamu sebagai observer diri kamu sendiri ketika kamu bisa kayak gitu jadinya kamu lebih paham diri kamu dan kamu gak berlarut gitu gak berlarut dalam emosi kamu dan juga dalam pikiran kamu sendiri ketika kamu eksperimen gitu kamu menantang diri kamu untuk kita coba nih gitu ketemu orang baru apapun yang terjadi nanti jangan ngejudge gitu misalkan ah ternyata aku masih malu nih ternyata aku masih ngerasa canggung ternyata aku masih gini gak apa-apa gitu kamu harus notice apa sih progresnya karena aku yakin pasti ada sedikitnya progres yang membaik gitu setelah kamu menerapkan meditasi terus menerapkan akirmasi mengubah pola pikir kamu merubah cara persepsi kamu ke diri kamu merubah gimana kamu melihat emosi kamu aku yakin ketika kamu bersosialisasi itu akan ada perbedaan gitu nah ketika kamu eksperimen kamu notice perbedaan itu dan fokus dulu ke hal yang baiknya kalau misalnya kamu merasa kamu masih melakukan kesalahan kamu merasa masih ada rasa-rasa yang menurut kamu itu salah kamu terima itu dan kamu fokus gimana cara aku untuk memperbaiki ini untuk next eksperimen aku bisa lebih baik daripada ini jadi disini ini memang membutuhkan penerimaan lapang dada self love yang begitu besar atas diri kamu dan diri kamu sendiri karena kamu memang butuh menerima diri kamu gitu untuk kamu memperbaiki memang gitu kamu tuh goals kamu itu adalah kamu mempunyai social skills yang lebih baik gitu tapi bukan berarti kamu gak nerima diri kamu yang sekarang yang masih buruk banget social skillsnya gak apa-apa terima aja oke aku menerima diri aku karena aku tahu kenapa aku social skillsnya buruk tuh karena begini-begini-begini karena masa kecil aku mungkin atau karena aku gak terbiasa atau aku punya trauma aku sangat mengerti diri aku gak apa-apa tapi aku dan diri aku akan sama-sama memperbaiki ini let's fix this gitu kita pasti bisa dan aku mau berproses semua ini tuh perjalanan seumur hidup bahkan aku pun sampai detik ini kalau kalian perlu tahu aku masih masih mencoba untuk memperbaiki social skills aku karena ini emang emang challenging bagi kita gitu ini bukan sesuai yang muda emang aku sekarang udah gak canggung lagi emang aku sekarang udah gak malu lagi masih aku masih canggung ketemu orang baru aku masih malu tapi bedanya tuh gak separah dulu gitu udah sangat progressnya tuh udah cukup jauh banget antara aku yang dulu sampai aku yang sekarang dulu aku gak bisa ngeliat mata orang aku udah bisa kontak mata sama orang dulu aku selalu merah muka aku sekarang aku udah gak merah lagi hampir hampir gak pernah mungkin masih bisa muka aku merah tapi jarang banget terus juga aku bisa ke cafe sendiri aku bisa nge-gym sendiri ke-gym loh dulu Karina yang dulu gak bisa ke-gym sendiri gak akan mungkin hal yang mustahil gitu kalau misalkan selama kamu memperbaiki ini kamu melakukan banyak kesalahan tolong kamu harus jadi orang pertama yang memaafkan kesalahan kamu misalkan kamu selalu ngomong nih ke orang harusnya aku gak ngomong itu harusnya aku gak ngelakuin itu please kamu maafin diri kamu sendiri karena semua orang melakukan kesalahan gitu emangnya kamu siapa kamu gak boleh ngelakuin kesalahan kamu malah ikat kah gak apa-apa kamu manusia ngelakuin kesalahan gak apa-apa maafin diri kamu kamu bisa melakukan yang lebih baik di kemudian hari ini setiap kamu melihat progres sekecil apapun diri kamu kamu apresiasi itu kamu berterima kasih ke diri kamu jangan pernah berhenti untuk melakukan hal yang baru challenge diri kamu challenge social skill kamu udah sejauh kemana karena dengan kamu menchallenge dengan kamu keluar dari zonanya man disitu kamu bisa melihat oh ternyata ini loh yang mesti aku perbaiki ini loh yang masih kurang di aku misalkan yang aku lakuin sekarang aku pun masih sekarang aku masih mencoba untuk menikahkan social skill aku dan aku gak ngerasa aduh aku paling jago social skillnya enggak dengan aku bikin video kayak gini tuh aku masih perlu belajar juga cuman aku mau membantu kalian-kalian yang ngerasain hal yang sama dengan yang aku rasain dulu kita balik lagi nih ke ceritaan ini ada kalimat yang menarik menurut aku dia bilang aku ngerasa gak punya temen kak aku gak si asik itu jadi dia mungkin ngerasa dia tuh susah punya temen karena gak mau ada yang ketemenan sama dia karena dia gak asik itu adalah apa yang aku pikirkan dulu nah yang pertama jangan pernah berpikir kalau kamu itu gak asik coba deh kamu asik aja dengan diri kamu sendiri dulu aku berpikir kalau aku gak seru aku gak asik kalau misalkan kita punya interesse yang sama aku pasti seru buat kamu aku pasti asik juga gak dulu sama kamu aku bisa main musik aku bisa nyanyi aku bisa main gitar suka olahraga aku ngerti tentang psikologi aku ngerti tentang gimana dia susah dengan diri sendiri aku ngerti tentang self love aku aku sekarang lagi belajar cara masakan masakan yang sehat kalau misalkan kita punya interesse yang sama aku pasti seru buat kamu aku pasti asik juga ngeluh sama kamu tapi ketika kita gak punya interesse yang sama kita bakal bingung ngomong apa dan disitu kita ngerasa gak asik aku asik kok aku suka aku merasa aku diri sendiri aku asik gitu kalau misalkan ada orang lain yang bilang aku gak asik yaudah gak apa-apa mungkin kita gak punya interesse yang sama gitu jadi kamu pun harus kayak gitu jadi coba dulu aja kamu kalau kamu sendiri mandang kamu gak asik gimana orang lain gitu jadi coba cari hal yang asik dari diri kamu apa aku yakin tuh kamu tuh asik juga orangnya gitu karena aku juga sekarang aku namunin ke orang-orang yang yang bisa ngobrol asik sama aku meskipun emang gak banyak emang susah gitu aku untuk menemukan orang-orang yang bisa ngobrol yang bisa bikin aku nyaman gitu yang bisa bikin aku mengeluarkan pikiran-pikiran aku itu emang bagi orang yang seperti aku gak tau untuk aku aja atau kalian pun sama itu susah susah banget untuk nyari orang yang bener-bener bisa kadang ketika orang ketika misalkan kok kamu tiba-tiba diem ya sama orang ini kok kamu kaku ya kok kamu gak asik ya sama dia gitu kok kamu sangat-sangat sangat-sangat canggung gitu padahal biasanya kamu kayak gitu jangan 100% kamu nyalahin diri kamu gitu dan aku pun dulu kayak gitu jadi ketika aku gak bisa jadi diri sendiri aku tiba-tiba mematung diem di depan orang ini aku ngerasa aku yang salah gitu padahal kalian harus bisa apa ya adil dong menilai itu mungkin dianya juga gak bisa memberikan kamu tempat yang aman sehingga kamu bisa jadi diri sendiri aku sekarang udah ngerti ternyata aku tuh akan mematung ketika bertemu dengan orang yang gak bikin aku nyaman gitu jadi gak salah aku dong kalau ternyata aku tiba-tiba diem tiba-tiba gak bisa jadi diri aku sendiri tiba-tiba aku canggung banget ya bisa jadi itu karena orang ini gak bisa memberikan aku ruang yang aman sehingga aku bisa menjadi diri aku sendiri gitu jadi kalau misalnya dia gak mau temenan sama aku karena ternyata aku gak asik nih si Farina diem nih beda nih kayak di sosial media misalkan gitu ya mungkin kamu nya yang gak bisa bikin aku merasa nyaman di dekat kamu jadi aku sekarang gak melulu nyalahin diri aku nyalahin terus nyalahin terus enggak coba lihat dulu apakah bener salah aku atau dianya yang gak bikin aku nyaman gitu dengan catatan aku akan selalu pasti memperbaiki diri aku mungkin emang akunya yang salah aku selalu mungkin ada pemikiran aku yang masih negatif gitu coba kita perbaiki tapi sebisa mungkin kita gak nyalahin diri kita karena aku tahu apa yang sudah aku lalui dan apa yang sudah aku usahakan gitu semakin banyak jenis orang yang kamu temui kamu makin ngerti oh ternyata ada loh orang-orang yang bisa bikin kamu nyaman dan ada juga orang-orang yang gak peduli kamu nyaman atau enggak kalau misalkan selama ini kamu ngerasa orang tuh gak peduli sama aku mungkin kamu baru sedikit orang yang kamu ketemui kalau sekarang aku udah tahu oh ternyata ada loh orang-orang yang bisa ngobrol sama aku secara asik gitu yang ternyata kita sepemikiran kita punya interes yang sama dengan ketemu banyak orang kita bisa mengerti oh orang itu ada yang gini ada yang gini ternyata bukan kita lah yang salah ternyata kita hanya ngobrol dengan orang yang salah gimana caranya kamu biar gak takut lagi atau ganneting lagi ketika ketemu orang baru ini ketika kamu ngeliat orang baru terus kamu gak rasa takut nih sama orang ini karena kamu memikirkan hal yang enggak-enggak tentang orang ini coba kamu untuk mendoakan ini aku baca di buku pokoknya buku tentang positif sub-talk gitu tentang gimana kita berhati mengkritik diri dan gimana kita biar ganneting itu caranya adalah dengan mendoakan atau bahasa inggrisnya tuh make a good wishes gitu kita bukan mendoakan ya berdoa gitu tapi kayak berharap hal yang baik ke orang ini misalkan kamu ngeliat orang itu tuh langsung di dalam hati kamu semoga dia bahagia semoga dia sehat gitu semoga dia mendapatkan apa yang dia mau itu akan calm full sekali menenangkan diri kamu dan kamu pun akan menyadari secara tidak langsung otak kamu tuh menyadari oh bahwa dia tuh sama-sama manusia kayak kamu yang punya banyak harapan yang punya goals yang ingin sehat yang ingin bahagia yang ingin membahagiakan keluarganya yang punya struggle juga sama-sama manusia jadi kamu gak takut lagi ketika kamu mendoakan dia terus kalau misalkan kamu insecure karena dia punya pencapaian yang lebih karena dia kayak jauh lebih dari kamu terus kamu jadinya takut dia gak mau temen semua kamu kamu coba deh ya ampun semoga dia bahagia gitu dia keren ya kayak gitu itu di hati kamu kayak gitu coba gini deh mungkin ini terakhir ya udah panjang banget soalnya ini video nah setelah kamu mencoba untuk membuat baiki diri mencoba untuk apa ya melakukan hal yang sudah tadi aku bilang kamu udah bereksperimen dan sebagainya nah kamu sekarang mulai untuk bisa membedakan mana orang yang buat kamu dan mana yang orang bukan buat kamu buat apa buat kamu gak terlalu capek gitu karena untuk orang-orang seperti kita kita tuh capek banget sedangkan kita harus menghemat energi kita kalau misalkan ternyata kamu sudah berusaha nge-approach nih dengan orang ini mendekat gitu untuk bersosialasi dengan orang ini ternyata aduh sinyal ditunggu kamu ngerasa kok kayaknya gak bisa kok kayaknya gak nyaman itu sinyal itu sinyal mungkin orang ini bukan orang yang baik buat kamu gitu tapi ini disini kamu harus benar-benar dulu paham nih jangan sampai kamu seujon gitu ya maksudnya aku bilang kayak gini untuk apa untuk kamu gak capek sendiri untuk kamu gak terus-terusan merasa bersalah gitu nyalahin diri jangan kayak gitu coba oh mungkin kita emang gak cocok aja gitu untuk teman ataupun pasangan untuk apapun itu pekerjaan rekan kerja kamu bisa ngerasa itu kalian harus mau berproses memperbaiki diri nanti juga lama-lama kamu akan ngerti sendiri karena video ini udah cukup panjang aku gak tau sebenernya video ini udah lengkap atau enggak karena aku disini gak bikin script video kali ini aku gak bikin script tapi yang jelas semoga video ini membantu apa sih yang kalian mau tau lagi coba komen di bawah dan apa yang kalian rasain gitu komen aja apapun itulah gimana kalian dan jangan lupa follow instagram aku di verina trnnd sekian video aku hari ini see you on my next video bye-bye semoga video ini bermanfaat bye-bye selamat menikmati